Intro Itrippers, balik lagi bersama Itrip ID Kabupaten Pandeglang terletak di bagian ujung Pulau Jawa dan lahir sebagai ibu kota provinsi baru Kota yang memiliki penangkaran badak bercula satu ini terkenal akan surga wisatanya Di sana Anda dapat memilih beragam tempat untuk dikunjungi bersama keluarga ataupun teman-teman Tak hanya itu, banyak sarana dan prasarana yang tersedia di kota ini sehingga memudahkan untuk Anda ketika berkunjung Anda tertarik berkunjung ke kota ini? Mari kita simak beragam tempat wisata di Pandeglang yang bisa Anda kunjungi berikut ini 1. Pantai Badul Pantai Badul terletak dekat dengan Taman Nasional Ujung Kulon Pantai ini hampir mirip dengan sebuah pulau yang cantik Pasalnya berbentuk sangat unik dan memiliki daya tarik wisata yang tinggi Di sana Anda bisa bermain-main di atas pasir putihnya atau berenang di sekitar bibir pantai Ombaknya yang tidak terlalu besar membuat pantai ini aman jika digunakan untuk berenang Untuk bisa sampai di pantai ini, Anda perlu menyewa kapal yang akan mengantarkan Anda sampai ke Pulau Badul 2. Taman Nasional Ujung Kulon Berkunjung ke Pandeglang jangan lupa untuk mampir ke Taman Nasional Ujung Kulon ya Yang merupakan tempat penangkaran untuk spesies badak Jawa Di sini memang dijadikan sebagai tempat berkembang dan dilestarikannya populasi badak Jawa yang hampir punah Dengan lahan seluas hampir 123.000 hektare, penangkaran ini menampung badak Jawa sebanyak 67 ekor Sebagai tempat konservasi untuk badak Jawa, tempat ini sangat dijaga keamanannya oleh pemerintah setempat 3. Curug Putri Tahura Dengan suguhan alamnya yang menawan, curug ini kerap disebut dengan istilah Little Green Canyon Berlokasi di Kabupaten Pandeglang, tepatnya di Taman Hutan Raya Tahura Daya tariknya yaitu adanya kolam yang mengalir seperti aliran sungai dari celah tebing batu yang tinggi Perlu usaha ekstra untuk mencapai lokasi ini Karena harus melewati medan berupa sungai dengan menggunakan pelampung yang tersedia 4. Pulau Umang Berjarak sekitar 183 km dari Jakarta dengan waktu tempuh sekitar 5-6 jam Pulau ini layak untuk dikunjungi karena menyimpan eksotisme berupa panorama landscape lautan yang biru Konsep yang diusung adalah private island, sehingga cocok untuk Anda yang ingin menenangkan diri Dengan menyeberang menggunakan speedboat selama 8 menit dari wilayah kecamatan sumur, Anda akan sampai di pulau eksotis ini 5. Chikoromoy Chikoromoy adalah sebuah pemandian yang memiliki sumber dari mata air murni Tempat ini mulai dibuka pada tahun 2015 dan menarik banyak minat masyarakat Pasalnya pemandian ini selalu ramai dikunjungi oleh wisatawan yang sekedar untuk berwisata ataupun berobat refleksi Jika hendak datang ke sini, pilihlah waktu yang tepat agar tidak terlalu ramai pengunjung 6. Coconut Island Water Park Daya tarik utama destinasi wisata ini adalah waterpark dan kotej bambu yang lokasinya langsung menghadap ke laut Para wisatawan dari segala penjuru usia dapat memanfaatkan wahana waterpark yang tersedia untuk sekedar seru-seruan bermain air bersama keluarga Tersedia juga penyewaan wahana water sport seperti badana boat, donat boat, dan jet ski 7. Pulau Panaitan Pulau lain yang ada di pandai gelang yaitu Pulau Panaitan Pulau dengan jembatan panjangnya yang membentang sampai ke pantai ini memang sangat indah Tidak salah jika jumlah wisatawannya kian meningkat setiap tahunnya Keunikan lain dari pulau ini yaitu terdapat kumpulan batu karang yang membentang luas di sekitar pesisir pantai Anda dapat melihat secara lebih dekat karena kawasannya yang cukup aman untuk didatangi 8. Gunung Pulau Sari Jika menginginkan suasana pegunungan, destinasi wisata yang berada di ketinggian 1364 MDPL ini tepat untuk Anda pilih Berada di Kabupaten Pandegelang, Banten, gunung ini merupakan gunung dengan status aktif yang tak pernah erupsi Dengan ketinggiannya yang tidak setinggi gunung yang lain, gunung yang satu ini memiliki kawah aktif Untuk menuju ke puncak, Anda dapat menempuh dua jalur yaitu jalur landai dan menantang yang dapat disesuaikan dengan kondisi fisik 9. Pantai Batu Hideng Salah satu destinasi wisata bahari di Banten yang memiliki pemandangan batu karang di area pantainya adalah Pantai Batu Hideng Pantai ini masih sangat alami karena belum banyak wisatawan yang mengetahuinya Eksotisme pantai terpancar dari keindahan air lautnya yang jernih, pasir putih yang halus, serta bebatuan karang hitam yang unik Selain bebatuan karang hitam, terdapat juga bebatuan berjenis granit yang biasanya ditemukan di sekitar sungai air tawar 10. Sungai Cigenter Wisata yang satu ini berjarak 30 km dari pusat kota dan membutuhkan perjalanan sekitar 1,5 jam Berada di dataran tinggi dengan eksotisme panorama alam yang indah Fasilitas yang ada berupa toilet, musola, serta gazebo untuk beristirahat sejenak Beragam aktivitas menarik seperti mengendari motor trail dan ATV Melihat proses pemerahan hingga distribusi susu sapi Dan juga berkeliling dengan menunggang kuda serta melihat sunrise di Bukit Amping 11. Gunung Karang Untuk Anda yang senang mendaki wajib untuk mencoba puncak Gunung Karang Karena memiliki ketinggian 1.778 mdpl, gunung ini cukup mampu menguras tenaga setiap pendaki yang berkunjung Meski tidak terlalu tinggi, pemandangan di atas puncak cukup menakjubkan Terdapat banyak sekali mitos dan legenda tentang gunung ini yang sampai sekarang masih dipercaya oleh masyarakat 12. Curug Cinoyong Surga alam di Kabupaten Pandegelang ini menyuguhkan pesona air terjun yang berada di balik hutan yang sejuk Bebatuan yang terbelah menjadi tempat mengalirnya air terjun Angin sepoi-sepoi menyambut hangat para wisatawan yang datang berkunjung ke sini Terbentuknya curug ini yakni akibat korosi bebatuan yang membentuk tebing tinggi sekitar 10 meter Untuk menuju ke Curug, Anda hanya dapat menggunakan kendaraan roda 2 Karena akses yang dilewati berupa jalan kecil dengan jembatan yang hanya dapat dilewati kendaraan roda 2 saja 13. Waterpark Cikole Jika ingin mencoba wahana bermain di kota Pandegelang, cobalah untuk datang ke Waterpark Cikole Karena di sana terdapat cukup banyak wahana bermain yang bisa Anda coba Dan tidak perlu khawatir masalah fasilitas, sarana dan prasarana di tempat ini sudah cukup untuk menemani aktivitas Anda di sana Letaknya yang tidak jauh dari pusat kota membuat Waterpark ini cukup mudah untuk ditemukan 14. Pantai Cipenyu Terletak di bagian ujung pulau, pantai ini memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan pantai yang lain Anda dapat menyaksikan Gunung Krakatau dari kawasan pantai ini Cukup menarik bukan? Di sana Anda juga dapat menikmati pasir putih dan alam yang masih sangat asri Beberapa bagian pantai ini nampaknya belum pernah terjamah oleh manusia, karenanya cukup dijaga kelestariannya Untuk bisa sampai ke pantai ini, Anda akan menempuh perjalanan selama 3-4 jam dari pusat kota 15. Kadu Jangkung Pandegelang Untuk Anda yang menyukai foto-foto, tempat ini patut dikunjungi Pasalnya terdapat banyak sekali spot foto yang bisa Anda coba Selain itu, pemandangan yang ada di Kadung Jangkung Pandegelang sangatlah menarik untuk disaksikan Kumpulan pohon-pohon berbaris rapi memikat setiap mata yang melihat Untuk bisa datang ke tempat ini, pengunjung tidak dipungut biaya sepeser pun Namun sayang tempatnya yang belum banyak diketahui oleh masyarakat Banyak menjadikan tempat ini masih sepi dari pengunjung Nah itu dia tadi Ada cukup banyak juga ya Trippers, destinasi wisata di Pandegelang yang bisa Anda kunjungi untuk berlibur bersama keluarga Sebelum memulai perjalanan, jangan lupa untuk menyiapkan budget dari jauh-jauh hari terlebih dahulu ya Trippers Dan pastinya siapkan juga stamina agar tetap fit selama dalam perjalanan Terima kasih telah menonton!